Arung itu saya pegang dua-duanya bubuknya itu, dan yang ini menekan sepamata, saya ketiduran, Arung dibawa orang, pas jendong pakai begitu ya Pak. Ada uang juga di dalam? Ada 800 ribu, hilang, saya kurang itu nangis, anak ini sama Iroh, anak putus pelar, barangnya aku hilang, sampai aku selanjutnya apa-apa. Ini yang diajai, jari ibu ini, ini terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Detik Asa, dalam Aksi Nyata, Berbagi Rasa, Menebar Asa. Di perjalanan kali ini, kami berada di Kota Serang. Di tengah perjalanan, kita melihat seorang nenek-nenek lagi duduk di sebuah halte kosong. Sepertinya beliau ini memang tidur di halte ini, karena dia membawa sebuah bantal juga. Nah, siapa nenek ini? Langsung aja kita dekati, kita gali siapa dia sebenarnya. Assalamualaikum, nenek. Maaf, dengan ibu siapa namanya? Suminah. Suminah? Iya. Oh, ibu Suminah. Ibu Suminah orang mana? Suminah orang negliun, ayah jahat timur. Hmm. Jadi ini dulu kan ngontrak, anak punya rumah, itu bapak, ibu, kok. Terus, akhirnya saya disitu semua. Ya. Kalau mau ganti-ganti rumah, jadi kalau ngontrak. Ibu disini ngontrak? Iya. Ngontrak. Ngontrak sama siapa? Sama Iroh. Sama Iroh? Iya. Iroh itu siapa? Seorang sini. Oh, bukan saudara ibu? Bukan. Kerjanya apa, Iroh itu? Dagang ini, tembako. Oh, dagang. Nah, ibu ngontrak sama dia? Iya. Oh. Nah, sekarang ibu tinggal di sini itu ngontrak? Iya, maaf. Ngontrak tadi bersama Iroh ya? Iya. Iroh, berapa kontrakan ibu sebulan? 300, Pak. 300, Pak. Nah, 300 itu aja, saya nggak bayar sekaligus, Pak. Setiap hari saya kasih Rp10.000. Sebetulnya, saya dapat uang. Jadi ibu cicil, ada uang Rp10.000, ibu bayar. Kalau nggak, nggak, nggak bayar. Pokoknya setiap hari saya bayar Rp10.000. Jadi, saya kalau nggak ke tuang, saya cicil, saya nggak bayar ibu. Nah, kalau makan ibu dari mana? Makan dari jalanan ini, Pak. Dari jalanan? Dari orang-orang. Dari seorang. Iya. Nggak, Pak. Sebegitu. Kasian sekali ibu ini. Mata nanti, ya nggak ngeliat. Mata udah nggak ngeliat. Nggak ngeliat sebelah nih. Pakai kacamata nih. Kayak nak, ya. Kelihatan-kelihatan, cuma nggak terang. Nggak terang dengan kacamata ini? Iya, dari rumah sakit. Ini kacamata ini dari mana? Dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Nggak jelas? Remeng-remeng. Kalau mulia kemas, itu nggak terang. Mukanya. Iya. Mak, maka saya duduk ada di sini. Kalau ibu nggak bayar kontrakan itu, ini nggak ditegur sama yang punya rumah? Nggak. Nggak baik orangnya? Baik kalau malam-malam kontrakan itu. Udah sih. Bo, jangan dibayar. Kalau nggak ada, udah tidur-tidur aja. Mandi aja. Iya, iya. Ibu, ada ini, ada KTP? KTP itu hilang, Pak, di sini. Itu ada orang begadang, ya. Iya. Dia kan ngambil aku, waduh, di sebelah sana. Sebelah sini. Jadi saya sama KTP jam 9 siang, dapet dua karung. Eh, saya tidur di sini. Aturan nggak tidur, rumah gerahat, gitu ya. Iya. Karung itu saya pegang dua-duanya, pupuknya itu. Dan yang ini, menggelik kepemata. Eh, ketiduran, karung dibawa orang. Pasien dong KTP itu, ya, Pak. Iya. Pasien dong, nyengkal meni. Ada teso, ada kumpeng, beralat-alat burung. Ada esom petugio itu. Di sini, karung bangun, udah nggak ada karung dua-duanya. Ada uang juga di dalam? Ada 880-800 ribu. Iya, Pak. Saya nemang ini. Kalau emas, kalau emas, enggak, enggak, enggak. Belum saya lihat ya. Satu buli di karung satu itu. Karung satu itu, isinya, nasi, roti, minum. Terus, rumah-rumah itu, dari rumah, satu buli di situ. hilang. Hilang? Saya pulang itu nangis. Anak ini sampai roti. Kenapa buku? Kelaruh. Barangnya aku hilang, sampai aku selalu apa-apa. Ibu punya suami? Nggak punya. Udah nggak punya siapa-siapa, Pak. Suami saya ninggal. Bapak saya ninggal. Ibu ninggal. Di murpetong. Kalau saya nggak punya apa-apa, ya terus ngontrak di sini. Mempulang ke Jawa, ya sudah nggak ada siapa-siapa. Saya cuma masak. Tapi saya hidup di sini aja. Selama pernikahan ibu, ibu punya anak? Nggak punya. Nggak punya? Nggak. Berapa kali ibu menikah? Sekali doang. Oh, sekali doang. Siapa nama suami ibu dulu? Ya, al-mahhumi? Sukardi. Sukardi orang mana? Orang Medion dulu. Oh, Medion dulu. Meninggalnya di sini? Iya, di sumur potong. Kerjanya apa dulu itu? Ngerongsok, Pak. Oh, ngerongsok. Iya, iya, iya. Oh, kerjanya ngerongsok. Iya. Nah, kalau ibu dulu kerjanya ngerongsok juga? Iya, ngerongsok, Pak. Oke, sekarang kalau ada padatang padatang jadi jadi sekarang ngerongsok juga ibunya? Iya. Ibu, dibesarkan di Madiun apa di sini? Apanya? Dibesarkannya di Madiun atau di Serang ini? Besarnya? Oh, di sini. Oh, di sini? Tapi lahir di Madiun? Iya. Lahir di Madiun sampai umur berapa itu ibu di Madiun? Hah? Sampai umur berapa ibu di Madiun? Ya, saya diadak sapa ibu saya itu umuran 15 tahun. Oh, umur 15 tahun. Nah, semenjak itu pernah nggak pulang ke Madiun? Enggak. Oh, nggak pernah. Enggak. Berarti saudara-saudara di Madiun itu udah nggak tahu ya? Enggak ada. Udah nggak ada. Ibu, suaminya meninggal semenjak kapan? Apanya? Meninggal suami ibu semenjak kapan? Dia di sini. Udah lama meninggalnya? Udah. Waktu ibu bersama suami ibu punya rumah? Punya di situ. Di mana? Dan dulu sakit misal jual buat menubat. Oh, tapi nggak bisa ketolongan meninggal itu. Oh, jadi suami ibu sakit. Kemudian diobati sampai menjual rumah? Iya. Sakit apa suami ibu? Ini doyok, Pak. Sakit pinggang. Kenapa tadinya dia? Nggak tahu, Pak. Terus nggak bisa jalan begitu? Nggak bisa jalan. Pakai tongkat aja nggak bisa. jadi korsi yang tinggi surung begini. Jadi karena sakit diobati sampai menjual rumah untuk biaya berobat? Iya. Tapi akhirnya meninggal? nggak sembuh tapi meninggal. Pengorang bertiga, Pak. Bagaimana? Sakitnya. Bapak saya, ibu saya sakit. Iya. Udah itu saya jual itu. Tapi saya masih di situ. Iya. Suami meninggal. Itu saya kena penakit ini. Oh iya, ibu sakit ya? Iya. Dijinem, Pak. Iya. Teman-teman, ini ini yang diajai bapak pun. Jari ibu ini ini terputus. Ada berapa jari ini? Satu, dua, tiga empat, lima, enam. Jadi enam jarinya satu ruas dua, dua ruas ini terpotong. Ini kemungkinan. Kemungkinan ini sepertinya seperti penyakit kusta. Sekarang udah tembuk buat naik di dipotong di rumah sakit? Iya. Oh, di rumah sakit. Kapan itu, ibu? Kapan ini? Udah lama? Udah lama. Kalau untuk jari kaki ada? Ya. Untuk jari kakinya kayak gini juga? Juga. Oh, nggak ada. Nah, ibu. Ini tangannya ini waktu gimana, ibu? Sakit ini? Sakit ini ya, pak. Saya tidurnya di teras itu. Oh, tidur di teras? Di toko orden. Di toko orden itu. Kayak di rumah sakit saya nggak mau. Jadi kalau makan aku di kilim dari rumah sakit di teras ada yang ini. Ya, berikut, pak. Ya? Yang depan itu. Itu sampai setahun, pak. Di situ. Tidur di DPMPRan Pemohornaan? Ini sakitnya ya, pak. Hitam semua. Berat. Hitam. Jadi kalau dipotong itu rotolnya di lihat saja itu abot, berat. terus setelah operasi? Yang biayai ini siapa? Bapak-bapak polisi. Oh, bapak polisi yang biayain. Nggak naruh uang segita. bapak-bapak polisi. Terus saya turut berubat tiap kemis. Kemis itu berubat. Makan dari itu. Dari rumah sakit? Iya. Terus di waktu ibu di rawat itu, tapi ibu nggak tidur di dalam rumah sakitnya? Tapi di luar tidurnya? jadi itu di depan rumah sakit ya? Di depan rumah sakit? Iya, itu erat. Iya, depan rumah sakit berarti kan? Ini penyempitan pemuluh darah biasanya. Jadi sampai mati ininya ujung-ujung jarinya. Selama ini ibu dapat bantuan dari pemerintah? Dulu dapat. Dapat bantuan berat. Iya. Tapi sekarang nggak. Udah nggak pernah dapat lagi? Nggak dapat. pendapat bantuan BLT itu ada uang itu setiap tiga bulan? Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, ya? Pokoknya selama saya di sini nggak ada bantuan. Ibu udah berapa lama tinggal di sini yang dikontrakkan ini? Ya, berangkali tadi mundurnya dua tahun. Dua tahun. Sebelumnya ibu tinggal di Sumer Pecung? Di rumah ibu sendiri? Iya, dulu. Iya. Tapi sekarang nggak ada. Nah, sekarang rumah ibu itu udah jadi apa? Udah dirobohkan? Dibangun lagi. Oh, udah dibangun lagi. Sama orangnya. Ibu ini bawa apa? Ini? Bantal? Iya. Bantal? Iya, bantal. Oh, jadi ibu tidur di sini? Iya. Kalau malam? Kalau mau ya tidur di sini, kalau nggak mau ya pulang. Oh, kalau malam ibu pulang? Pulang. Pulang, tidur di rumah. Duh siang ke sini? Oh, gitu. Ini apa? Bekal ibu? Bukan. Bekal. Oh, bekal. Ibu buka nasi dari rumah? Iya. Oh, iya. Bawa nasi, malah nggak. Bawa ikan, ibu, nggak makan. Masa ibu di rumah nggak? Nggak. Kita boleh melihat rumah ibu? Sekarang. Iya. Jauh nggak rumahnya? Tuh, tapi. Masuk dari sini? Kami ini masuk. Jauh ke dalam? Cimuncang. Jauh, kan? Cimuncang pabrik es. Cimuncang pabrik es. Cimuncang pabrik es. Yang punya kontrakan siapa? Iroh. Yang punya kontrakannya? Iya. Yang punya kontrakannya ibu Iroh. Oh, dia yang punya? Iya. Itu rumahnya, rumah seperti apa, Bu? Tempat kontrakan, menggeretan. Seperti bu, bukan itu? Atau dari Bata, rumahnya? Enggak, los itu loh, Pak. Di los gitu ya. Terus di tamar, di tamar, di tamar. Oh, gitu. Bedeng-bedeng ya? Bedeng. Rame di situ? Iya, rame, Pak. Yang mau dupang-dupang tuah yang datang itu, yang mau nonton gitu. Oh, iya, iya, iya. Boleh kita melihat ke rumah ibu? Los, Pak. Kalau ibu, kalau bapak melihat sendiri, tidak, ya. Oh, jadi? Ya, kalau saya melihat sini, saya enggak tahu rumahnya yang mana. Jauh enggak dari sini? Jalan-jalan susah. Susah jalannya? Nanti kalau ibu ada di rumah, nanti saya datang ke rumah ibu nanti. Begitu ya? Iya. Jadi? Enggak tentu. Hah? Enggak tentu ke rumahnya. Ibu ini sebelum keluar, dia membawa kopi dengan termos ini. Ya, hidupnya itu udah tergantung dengan kopi. Sepertinya enggak makan pun, dia enggak terlalu peduli. Yang penting kopi. Kalau seandainya ibu ditaruh di panti jompo, ibu bersedia enggak? Pak, maaf ya. Masih bisa nyari makan di luar. Saya enggak mau. Oh, enggak mau. Enggak tersedia ya. Kenapa? Ya, banyak yang masih tahu itu saya ditaruh di sana. Tapi saya enggak. Pak, saya enggak makan nokop. Misalnya kan gini, ibu. Kalau ibu dipati jompo, ibu ada yang urus. Matan ibu udah terjamin. Tidur udah terjamin. Enggak perlu bayar kontrakan. Iya, Pak. Tapi sayangnya belum ini. Enggak siap. Belum siap. Enggak siap ya. Setelah ibu yang nungguin petaan tren. Ibu kalau udah bilang ada yang kesini, saya antar dia. Itu yang mau nyari anu. Naruh di pantai jompo. Iya, pantai jompo. Oh, ibu. Karena kan banyak. Lagi sana, keluar bisa enggak. Kalau siang, ngalem pulang. Enggak bisa, bu. Sudah, duduk aja di situ. Tapi kan, ibu kan lebih enak, lebih tenang. Iya, enak-enak, Pak. Tapi tempatan makan saya itu loh. Iya, kalau makan kan sudah ditanggung. Udah. Enggak boleh. Iya, jadi yang dipikirkan ibu ini. Enggak boleh keluar. Kalau boleh keluar saya, emang. Iya, di pantai jompo enggak boleh keluar, bu. Maksudnya, warah wiri, jalan-jalan keluar, sembarangan itu enggak boleh memang. Harus ngikutin aturan. Lagi ini, ibu ngapain juga? Ibu harus keluar. Tapi, caturi saya ini belum siap, kata di pantai jompo. Iya, belum siap ya. Iya, iya, iya. Beliau ini menolak untuk ditempatkan di di pantai jompo. Menolak ditempatkan di pantai jompo. Ya, karena itu tidak sebebas ketika dia berada di luar. Itulah alasannya beliau ini tidak tidak bersedia untuk ditempatkan di pantai jompo. Ibu, ibu pakai gigi palsu. Pakai gigi palsu. Iya, ini tinggal yang bawah ada. Yang atas mana? Yang atas sudah rusak. Oh, sudah rusak. Jadi, kalau untuk makan, sulit ya? Sudah sulit, Pak. Makannya ngasal-ngasal enggak bisa. Enggak bisa? Makan pedes juga enggak bisa. Jadi, ibu, rakannya apa? Bukur? Ya, bukan bukur, tapi ngasal enggak. Pedes, agak. Oh, enggak pedes. Kalau pedes itu patuk, pahing. Ibu punya kakak? Enggak punya. Punya adik? Enggak punya. Oh, ibu sendiri? Anak tunggal? Enggak. Tama satu-satunya anak. Anaknya bapak itu. Oh, satu-satunya. Satu-satunya saya. Satu-satunya. Iya. Dan ibu juga enggak punya anak juga? Saya nikah, enggak punya anak. Sampai ninggal itu. Ibu enggak ada foto-foto suaminya? Enggak ada, Pak. Keturi ada, ada. Tapi saya taruh di Jompet hilang itu. Oh. Ada surat keluarga, Pak. Ada kartu keluarga di sana? Ya, di Jompet itu. Iya, nanti kita bantu ibu bikin KTP lagi. Bapak yang bikin ini. KTP itu saya laporin. Pak, KTP saya hilang semua. Hilang, iya. Apa, bagaimana? Bikin lagi? Enggak bisa. Sudah, enggak bikin, enggak apa-apa. Ibu udah tua ini. Ya, enggak bisa begitu. Karena kan ibu kan bisa didapatkan untuk mendapatkan bantuan BLT. Itu kan penting. Biar ibu dapat bantuan dari pemerintah. Kampung di Madiunnya di mana? Seleko. Seleko. Pasar Seleko. Pasar Seleko. Iya, belakangnya. Nama desanya apa itu? Iya. Nama desanya? Desanya. Seleko itu. Enggak ada nama desanya gitu ya? Enggak ada. Kecamatan apa itu? Kecamatan apa? Apa? Kecamatan apa? Kecamatan. Atau enggak kecamatan? Enggak tahu ya. Oh, enggak tahu. Pasar Seleko. Iya, Pasar Seleko ada. Oh, iya ada Pasar Seleko. Pasar Seleko Madiun. Kedua orang tuanya asli Madiun? Iya, aslinya. Enggak punya kakak adik dia? Enggak punya. Bapak, ibu itu enggak punya saudara udah. Ya, punya-punya. Tapi udah meninggal semua di sana. Jadi merantu di sini ada emak berdua. Bapak, ibu, saya. Saudaranya sudah meninggal semua. Jadi memang sudah enggak ada. Seandainya pun kita cari, kita telusuri keluarga di sana. Di Madiun. Kecil kemungkinan untuk mengenali ibu ini. Jadi untuk pulang ke Madiun, sudah tidak mungkin. Ibu harapannya ke depan apa ini? Apa harapan ibu ke depan? Iya, enggak ada harapan, Pak. Kuma mikir aku ini kayak murah. Ya, teman-teman. Sepertilah kondisi ibu Sumina hidup sebatang kara. Sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Kedua orang tua sudah meninggal. Suami sudah meninggal. Dan semasa pernikahannya, beliau ini tidak dikaruniai satu orang anak pun. Dan aslinya ibu ini dari Madiun. Tetapi semenjak umur 15 tahun, ibu Sumina merantau ke kota Serang bersama kedua orang tuanya. Dan semenjak itu, sudah terputus hubungan dengan keluarga yang ada di Madiun. Dan semasa ibu ini menikah, mereka punya rumah. Punya rumah, tetapi rumah tersebut akhirnya dijual untuk biaya mengobati suaminya. Akhirnya suaminya meninggal dan ibu Sumina mengontrak di sebuah bedeng di pinggir rel kereta api. Untuk kebutuhan sehari-hari, ibu Sumina mencari barang rongsokan dan tinggal di halte ini. Berharap ada yang memberi. Yaitu untuk kebutuhan beliau sehari-hari dan untuk biaya kontrakan. Dan untuk kontrakan sendiri, beliau ini ngicil. Barangkali suatu hari itu punya dapat uang 10 ribu, dibayar 10 ribu. Ya alhamdulillahnya, orang yang punya kontrakan, mereka cukup baik memberikan tolongan buat ibu Sumina. Dan tidak memaksa menagih uang kontrakan tersebut. Oleh karena itu, kami berharap, kita berharap semuanya. Semoga kita bisa membantu ibu Sumina untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Bisa membayar kontrakan dan bisa terpenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada teman-teman. Barangkali ada di antara teman-teman ada yang bersipatik terhadap ibu Sumina. Silakan sampaikan kepada kami, agar ibu Sumina bisa mendapatkan bantuan dari kita. Berapapun donasi yang kita berikan, sangat bermanfaat bagi ibu Sumina. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!